Intro Tak kebobolan sama sekali di penyesihan grup, gawang Vietnam hancur lebur di hadapan Messi, Thailand. Timnas Vietnam menelan kekalahan 0-2 atas Thailand pada leg pertama semifinal piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura, pada Kamis 22 Desember 2021. Pada bebak pertama, gawang Vietnam yang masih suci selama fase grup akhirnya kebobolan di tangan Thailand. Tidak hanya satu, Thailand berhasil menjebol gawang Vietnam sebanyak dua kali. Dua gol diborong tim gajah perang oleh pemain termahal di piala AFF 2020. Pemain yang dimaksud adalah Canatip Songkrasin pada menit 14 dan 23. Gol pertama Messi J, julukan Canatip, dicetak setelah memanfaatkan kesalahan Nguyen Pong Hong dalam mengantisipasi umpan terobosan. Sementara, gol kedua pemain Liga Jepang Konsadol Sapporo itu hasil dari umpan silang dengan Terasil Dangda. Memasuki babak kedua, Vietnam yang tertinggal dua angka terus berupaya mencetak gol balasan. Anak asu Park Hang Seo mampu mengambil alih penguasaan bola dan berkali-kali melancarkan serangan. Namun, usaha Vietnam belum ada yang membuahkan hasil. Bahkan, dua peluang di antaranya digagalkan Mr. Gawang. Peluang emas kembali didapat Vietnam pada menit 79, kali ini dari Pan Van Du. Thailand mampu mempertahankan keunggulan 2-0 hingga babak kedua berakhir. Hasil ini membuat Vietnam akhirnya kebobolan, tak tanggung-tanggung gawang timnas Vietnam yang perkasa dibobol dua kali tanpa balas. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi Messi Thailand yang berhasil mempermalukan Vietnam? Kami tunggu ya kehadiran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. See you! Terima kasih sudah menonton!